Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Badai debu raksasa menggulung Australia kemarin Badai berkecepatan angin hingga 110 km per jam menerjang sebagian wilayah Queensland, Australia Badai berupa dinding awan merah tersebut sempat diabadikan warga setempat yang kemudian tersebar di media sosial Terlihat dalam video tersebut, badai tengah menyapu di luar kota Beaulieu, Queensland Untungnya, kota itu hanya dihuni sekitar 300 penduduk Warga menggambarkan badai debu tersebut sebagai yang terbesar yang mereka lihat selama bertahun-tahun Kepada media, warga lokal mengatakan melihat langit tiba-tiba berubah menjadi merah Dan angin tanpa henti mengguncang rumah mereka saat mereka berlindung di dalamnya setelah beberapa orang merekam badai debu yang masuk Sementara, ahli meteorologi menyebut badai debu yang luar biasa besar itu disebabkan serangkaian badai petir di daerah itu Akibatnya, sejumlah bagian wilayah Queensland juga dilanda hujan deras dan cuaca dingin setelah awan debu mengamuk Badai umumnya tidak teratur, namun terkadang badai bisa terjadi bersamaan dan pada hari kemarin badai terbentuk di sepanjang garis Ujar pejabat Biro Meteorologi Helen Kirkup kepada Yahoo News Australia Badai debu juga dilaporkan melanda kota-kota gunung isla, dajara, dan urandangi Pada tahun 2018, badai serupa juga pernah menyabuh Queensland, yakni di kota Carleville Akibat kejadian tersebut, ada beberapa pohon tumbang dan menyebabkan berbagai kerusakan Pihak berwenang kala itu menyebut kondisi cuaca telah memungkinkan angin kencang yang menyebabkan persebaran kotoran dari wilayah tersebut Harry Clark dari Biro Meteorologi Australia kepada BBC News memperkirakan badai debu saat itu melaju sekitar 200 km kecepatan lebarnya Badai itu juga terekam dengan kecepatan angin hingga 96 km per jam Sementara jarak pandang di bandar setempat berkurang menjadi sekitar 200 meter Terima kasih telah menonton!